Istana Negara di Nusantara, Kalimantan Timur akan fungsional pada akhir Juli 2024. Hal itu disampaikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi mengatakan, Istana Negara akan bisa fungsional akhir Juli nanti. Ia menambahkan sebagian besar ruangan di Istana Negara, terutama ruang-ruang utamanya juga dapat fungsional pada akhir bulan Juli. Per-4 Juli 2024, progres pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di IKN telah mencapai 82,37 persen. Sementara progres pembangunan kantor presiden telah mencapai 88,54 persen. Lapangan upacara IKN juga sudah berfungsi 100 persen dan siap digunakan untuk upacara hut kemerdekaan RI di IKN. Lapangan yang akan digunakan untuk hut RI itu memiliki kapasitas besar yang dapat menampung 8.000 orang. Kementerian PUPR, rencananya akan melakukan uji coba terhadap Istana Negara, kantor presiden dan lapangan upacara pada bulan Juli ini. Hal itu dilakukan sebagai bentuk persiapan, sehingga pada bulan Agustus nanti sudah bersih dan siap digunakan. Sebagai informasi, pemerintah terus berkomitmen menyiapkan sarana-prasarana untuk pelaksanaan hut ke-79 kemerdekaan RI di IKN. Aspek utama yang menjadi perhatian adalah kesiapan lapangan upacara yang kini pembangunannya sudah mencapai 82 persen. Pembangunan lapangan upacara merupakan pusat dari perayaan hut kemerdekaan yang telah memasuki tahap akhir. Selain itu, percepatan pembangunan seluruh fasilitas dan infrastruktur pendukung juga terus dilakukan untuk mendukung terlaksananya upacara di IKN. Pembangunan lapangan upacara terlaksananya 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 upacara terlaks